selamat menikmati sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu, salam sejahtera, salam daya dan salam lestari jumpa lagi dengan Blitar Channel 999 kali ini Blitar Channel akan bercerita tentang siraman Kong Kiai Prada tradisi yang harus dilestarikan tapi sebelum itu jangan lupa selalu hubungi channel kami agar supaya terus berkembang oke langsung saja kita olas cerita setiap rapiul awal berdepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW masyarakat Kabupaten Blitar selalu menggelar tradisi siraman pusaka Kong Kiai Prada sebagai wujud muri-uri atau melestarikan budaya bangsa agenda rutin tahunan yang juga merupakan kegiatan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini bertujuan pula untuk melindungi janggar budaya agar tidak punah bergeser budaya saat ini supaya anak cucu kelah tahu bahwa siraman Kong Kiai Prada adalah aset nusantara yang harus tetap lestari demikian ungkapan wakil Bupati Blitar Haji Rijanto dalam sambutannya pada acara siraman Kong Kiai Prada di pendopo Kejamatan Suto Ceyan orang nomor 2 di Kabupaten Blitar yang didampingi oleh Ibu Ninai Rijanto sejumlah Kepala SKPD unsur pemerintah untuk unsur for pindah serta tamu undangan dari Dinas Pariwisata Jawa Timur dan perwakilan Bakkor Wil Madiun ini menjelaskan siraman Kong Kiai Prada merupakan salah satu untuk budaya adat Jawa yang menyokong pengoptimalan ekonomi kreatif yang notabeng saat ini digunakan digaungkan oleh pemerintah pusat ekonomi kreatif berdasarkan budaya lokal untuk itu perlu mendapat hubungan dari semua pihak wakil Bupati menginginkan kebudayaan Indonesia adalah cermin pribadi bangsa harapan masyarakat Kabupaten Blitar khususnya tetap rukun sejahtera dan terhindar dari disintigrasi sehingga Kabupaten Blitar yang juga terkenal dengan sebutan seribu candi ini tetap menjadi Blitar Kabupaten Blitar sementara itu jamat Suto Jayan Eko Supriyadi mengungkapkan siraman pusaka Kong Kiai Prada yang merupakan tinggalan leluhur ini membuat ekonomi masyarakat khususnya kejamatan Suto Jayan meningkat tradisi ini mampu menyedot menyedot animu masyarakat baik lokal maupun dari luar wilayah Kabupaten Blitar untuk melihat profesi adat siraman pusaka ini rangkaian upacara siraman ini antara lain upacara sepasaran yakni upacara siraman ada upacara selapanan yakni 30 hari setelah siraman orang nomor satu di kejamatan Suto Jayan ini juga berpesan agar masyarakat senantiasa menghormati alam sehingga musibah seperti banjir tanah longsor dapat dihindari juga selalu mengutamakan hidup kontong royong dan telah menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Blitar seperti tahun-tahun sebelumnya air siraman dan tumpeng Gong Kiai Prada tersebut menjadi rebutan masyarakat tradisi masyarakat air siraman tersebut membawa berkah sejarah pusaka Gong Kiai Prada dikutip dari cerita bapak pusaka Kiai Prada di Lugoyo menurut serat bapak tanah Jawi antara tahun 1700-04-1719 masehi di Surakarta berdatalah seorang raja bernama Sri Susuhan aku pun satu raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri kampian bukan permaisuri bernama Pangeran Prabu Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta sehingga timbulah keinginan untuk membunuh Sri Susuhan Paku Kuwono satu namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhan Paku Kuwono satu dan sebagai hukuman yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat yang dihuni oleh binatang-binatang puas serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat angker keberangkatannya diikuti oleh istrinya yaitu Putri Wandansari serta Abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman dengan membawa pusaka berupa benda yang disebut Yayi Peca pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Pangeran Prabu yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyiparta Suta dan ingin bertapa di hutan pakel wilayah Hukoyo bagian barat dan untuk itu pusaka Kiayi Peca diberikan kepada Nyiparta Suta dengan pesan agar 1 setiap tanggal 1 sawal bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan setiap tanggal 12 Rabiul awal pertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman 2 air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya pada suatu waktu Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena berpisah dengan Pangeran Prabu sehingga akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba membunyikan gong Kiayi Peca sebanyak 7 kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi bendek gong tersebut tentu akan mencari ke arah sumber suara itu tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan namun beberapa ekor harimau besar anehnya harimau harimau itu tidak mengganggu kepada Ki Amat Tariman bahkan memberikan petunjuk dimana Pangeran Prabu berada sehingga Kiayi Peca juga disebut Kiayi Macan atau Kiayi Prada dari pesanggerahan pakel Pangeran Prabu menuju ke arah barat namun tidak lama berselang mereka bertemu dengan para prajurit-prajurit putusan dari Kerajaan Surakarta yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu setelah dirasa sudah betul-betul aman Pangeran Prabu melanjutkan perjalanannya menuju ke arah barat yaitu ke hutan kelop yang sekarang disebut desa Ngerjo di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya dan ditanam bersama-sama dengan rumah kota bangsawananya tempat penamaan itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh di tempat itu Pangeran Prabu sekitarnya Pangeran Prabu menjalankan pelajarannya menuju hutan mendauhan di tempat itu Pangeran Prabu membuka ladang pertanaman pertanian dengan menanami padi gagah namun karena tanahnya puasa pusah sehingga tanaman padi gagah tersebut tidak dapat dipanen dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung dari Gagawurung Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur dan sampailah mereka di hutan darungan di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di gunung pandan di sebelah utara gunung bebek perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur melewati ceku dan sampailah di hutan ke Dung Wungu beberapa bulan di tempat ini Nyiwandansari akhirnya mengalami hamil tua oleh Pangeran Prabu Nyiwandansari diajak naik ke gunung di pulau dari dan disinilah Nyiwandansari melahirkan putra kembar namun putra kembar tersebut juga tidak berumur panjang dan meninggal dunia Pangeran Prabu sementara itu Nyi Partasuta dimana sepeninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang Pusaka Gyayi Pecak setelah Nyi Partasuta meninggal dunia Pusaka Gyayi Pecak diserahkan kepada Ki Redi Redi Boyo di Ngekul dari Ki Redi Boyo Pusaka Gyayi Pecak diturunkan kepada Ki Dalang Redi Guno di Kepak dari Ki Ki Dalang Redi Guno Pusaka Gyayi Pecak diturunkan kepada Gyayi Imam Sampurna pada suatu ketika karena Gyayi Imam Sampurna dipanggil ke Istana Surakarta maka Pusaka Gyayi Pecak atau Gyayi Prada diserahkan kepada adiknya bernama Gyayi Imam Sco yang berdiam di Suko Anyar sekarang disebut desa Sukorejo yang pada waktu itu Menjabat sebagai Wakil Pengulu di Militar pada tahun 1793 Gyayi Imam Sco meninggal dunia dan Gyayi Prada dirawat dan dipelihara oleh Raden Rongo Kertarjo dan ditempatkan di desa Kelipang Ludoyo Sampai Sekarang Bentuk Gyayi Prada berupa gong tempul laras lima yang dahulu dibalut ditutup dengan Sutra Pelangi Cinde Sampai Sekarang Pesan Pangeran Prabu untuk memelihara Pusaka Gyayi Prada tetap dilaksanakan dengan baik serta dikenal dengan upacara adat tradisional siraman Pusaka Bung Gyayi Prada setiap tanggal 1 sawal dan setiap tanggal 12 Rabu awal Oke itulah sedikit cerita dan sejarahnya semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya dari Blitar channel 999 salam rahayu sakung tumati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh